Intro Dari sejumlah nama baru yang masuk ke dalam squad Argentina di FIFA Match Day kali ini Terdapat satu nama yang cukup menarik perhatian Dia adalah Leonardo Balerdy Nama Balerdy mungkin terdengar sedikit asing bagi beberapa pihak Ia bukanlah pemain yang selalu menjadi langganan tim nasional Kendati demikian pemain berusia 24 tahun tersebut Sempat bermain bagi timnas Argentina di bawah besutan Scaloni pada tahun 2019 silam Dan kini ex Dortmund itu kembali dipercaya sang arsitek Untuk mengisi lini belakang Argentina menggantikan Lissandro Martinez Lantas, siapa Leonardo Balerdy sebenarnya? Timbok muda Argentina yang dibenci fans Marseille namun sukses menarik hati Scaloni Bernama lengkap Leonardo Julian Balerdy Rosa atau biasa dikenal dengan Leonardo Balerdy Lahir pada 26 Januari 1999 di Villa Mercedes Argentina Ia mulai menimba ilmu sepak bolanya bersama Akademi Sportivo Pue Redon Saat usianya baru menginjak 4 tahun Disanalah ia ditempa menjadi sosok gelandang yang tak terduga Hal lain yang membuat Balerdy ingin bermain di lini tengah Lantaran sosok Fernando Gago Ia sangat mengagumi para pemain yang nyaman dengan bola Dan salah satunya adalah Gago Pada tahun 2013, bakat besar yang dimiliki Balerdy nyatanya menarik perhatian Boka Juniors Kendati demikian pasca masuk di tim muda Boka Ia tak langsung dimainkan sebagai gelandang serang Melainkan disulap menjadi seorang back tengah Pasalnya postur tubuh Balerdy yang tinggi dan kekar Dirasa akan lebih optimal ketika bermain sebagai seorang back tengah Sayangnya di awal-awal ia diplot menjadi back tengah Balerdy kurang merasa nyaman Namun seiring berjalannya waktu Sang pemain mampu beradaptasi dengan baik di posisi barunya Dan berhasil menjelma jadi back tengah andalan tim muda Boka Tibalah pada Agustus 2018 Balerdy memulai debut perdananya bagi tim senior Boka saat berjumpa hurakan Ia sukses tampil bagus di laga tersebut Hingga membuat banyak pihak penasaran dengan sang wonder kid Saat itu Balerdy menjadi salah satu back asal Amerika Latin yang paling menyita perhatian Dirinya pun sukses mengetuk pintu timnas Argentina U20 dan U23 Alhasil pada tahun 2019 back muda yang ternyata punya darah keturunan Italia tersebut Hanya membutuhkan lima laga saja Untuk membuat raksasa Jerman Borussia Dortmund kepincut padanya Die Borussian pun bersedia menebus Balerdy dengan biaya 15 juta euro Harga yang bisa dibilang cukup mahal untuk anak yang baru berusia 20 tahun Dan belum sekalipun mencicipi atmosfer bermain di Eropa Ketika mulai pindah ke Jerman, Balerdy tampil 12 kali dengan mencetak 1 gol Untuk tim cadangan Dortmund yang tampil di kasta keempat Liga Jerman Dengan performa awal yang menjanjikan di sana Tak pelak beberapa pihak kerap membandingkan Balerdy dengan sejumlah back kelas dunia Macam Sergio Ramos, Matthew Mills, hingga Gerard Piquet Kendati demikian, beberapa pihak menyebut Balerdy sebagai The New Franz Beckenbauer dari Amerika Latin Leonardo adalah back tengah yang cerdas dan kuat dalam bertahan Ia juga memiliki build up dan passing yang bagus Saya yakin ia akan membantu kami dengan bakatnya di masa depan Ucap Direktur Olahraga Dortmund, Michael Sorge Debut sang Wonderkid pun datang bersama tim senior Dortmund Sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 5-0 atas Fortuna Dusseldorf Pada Desember 2019 silam Kendati demikian, ekspektasi besar yang disematkan pada Balerdy Nyatanya membuat performa sang back muda menurun Ia hanya tampil di 8 laga saja bersama tim senior Tak pelak di musim 2020-2021 Mereka meminjamkan Balerdy menuju Marseille Petualangan baru Balerdy di tanah Perancis pun segera dimulai Balerdy tiba di Marseille ketika mereka masih dibesut Andre Villasboas Datangnya back Argentina tersebut diharapkan sebagai pengganti duye caletacar Yang tampil di bawah ekspektasi fans Marseille Balerdy pun mampu tampil di 25 laga serta mencetak 2 gol Di musim perdananya merumput di Perancis Pergantian kursi kepelatihan di tubuh tim berjuluk Le Voselong tersebut Yang semula Andre Villasboas menuju Jorge Sampaoli Nyatanya juga berdampak pada jam terbang Balerdy Dirinya tampil di 35 laga dan menyumbang 1 gol di berbagai kompetisi Balerdy pun sukses membawa Marseille duduk sebagai runner-up Liga Perancis di musim keduanya tersebut Di musim 2022-2023 ini di bawah besutan arsitek Anyar Igor Tudor Balerdy sebenarnya menjadi andalan di lini belakang Le Voselong Hal tersebut dibuktikannya dengan 44 penampilan Dengan sumbang sih 1 gol plus 1 asis dan membawa Marseille berada di peringkat ketiga kelas menlik ang Kendati demikian menjelang berakhirnya musim 2022-2023 ini Penampilan Balerdy dinilai kurang berpengaruh oleh beberapa fans Marseille Mereka pun berusaha keras untuk mendorong kepergian back tengah Argentina itu dari Stade Velodrome Alhasil seperti yang terjadi Marseille mungkin tak akan membayar opsi pembelian mereka pada Balerdy Yang ditetapkan sebesar 15 juta euro Kendati demikian kabar terbaru menyebut jika raksasa Belanda Ajax Amsterdam berhasrat Untuk membawa ex-boka tersebut ke Johan Cruyff Arena Selain Ajax ada juga bolonya yang siap untuk menampung pemain berusia 24 tahun tersebut Menariknya, kendati performa Balerdy dianggap minus oleh fans Marseille Namun nyatanya sang wonderkid berhasil menarik perhatian Lionel Scaloni Untuk memasukkan namanya di FIFA Match Day kali ini Balerdy pun diprediksi bakal menjadi penerus Nicolas Otamendi di lini belakang Argentina Patut untuk dinanti bagaimana performa sang wonderkid di musim depan Dan apakah Balerdy bakal meninggalkan Stade Velodrome Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu Agar teman-teman kalian juga tahu Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini